Jika biasanya makanan sehat identik dengan sayur dan buah, kini makanan bernutrisi yang dapat meningkatkan daya pahan tubuh hadir dalam bentuk ice cream ice, PT. Raja Wali Asia Bali. Selain untuk dewasa, tentu ice cream bernutrisi ini juga akan dinyati oleh anak-anak. PT. Raja Wali Asia Bali dan ice cream ice di tengah pandemi COVID-19 ini turun di tengah-tengah masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat dengan membagikan masker tri-fly dan ice cream berkandungan susu telur untuk masyarakat Bali. Sejak Maret hingga Agustus 2020 ini, PT. Raja Wali Asia Bali dan ice cream ice telah membagikan lebih dari ratusan ribu masker dan ice cream berkandungan susu telur kepada lebih dari 500 banjar di Bali atau sekitar lebih dari 20 ribu keluarga. Menjaga kehidupan yang sehat, salah satu adalah meningkatkan imun badan kita agar kita sehat. Dan dari ice cream yang mana mengandung kandungan susu telur. Yang mana untuk khusus Bali kita pada masa-masa lalu dari bulan Maret awal hingga kini kita telah memberikan lebih dari ratusan ribu piece masker tri-fly ini beserta kita memberi secara gratis kepada lebih dari 500 banjar kurang lebih 20 ribu keluarga untuk mencicipi dan meningkatkan gaya tahan tubuh melalui ice cream serta kita tidak pernah memikirkan kapan stopnya selama pandemi ini kita PT. Raja Wali dan ice cream ice akan terus menerus mensosialisasikan. Tidak hanya kebanjar-banjar PT. Raja Wali Asia Bali dan ice cream ice juga membagikan masker dan ice cream untuk menjaga imunitas kepada awak media. Seperti saat ini, Kompas Geramedia Group di Jalan Bepas Ide Bagus Mantre Ketewel Giyanyar berkesempatan untuk merasakan manfaat ice cream ice yang tentunya dapat meningkatkan imun di tengah pandemi COVID-19. Tidak lupa PT. Raja Wali Asia Bali dan ice cream ice juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19 yaitu dengan memperbanyak konsumsi olahan susu telur olahraga minimal 15 menit sehari serta selalu menggunakan masker saat keluar rumah. Dewi Nitya, Sang Putu Ariase, Kompas Dewata Terima kasih.